Hai web bicara tentang kerapatan bak kenapa kok pabrikan itu nggak pake lem pabrikan pake lem nah kamu pasti bicara supramaning gue semua udah hampir-hampir semua kecuali mulai generasi pakai karisma itu enggak pakai Honda 70 Green Supra yo GL tigre nsr-r-r-r-r-r-r-r Hai terus dulu diciptakan ya kalau secara logika dipikir ya mungkin dulu kepresisian dalam membuat mesin alatnya itu ya mungkin masih rendah sehingga di misal ngeratainya kurang rata sehingga perlu dipastikan dengan menggunakan paking krengkes gitu loh tapi jika dipikir-pikir ternyata pakai paking rancis itu memberikan satu keuntungan contoh hmm apa ya Pakingnya itu kalau ditebelin berarti spes spasinya bisa nambah ya bisa banyak kalau ditipiskan bisa rapet ya misal gigi rasio ini lama-lama ringnya habis kan jadi spelennya banyak kamu bisa tipisin lagi dari pakingnya ayo disusuki nih kasih tahu sini Suzuki di krekasnya itu ada lundi kaya itu mempleks apa ada ringnya nih kamu baca katalognya sana ring ini punya ketebalan sendiri-sendiri ring itu punya ketebalan masing-masing mulai dari 050060809 sampai 1 mili ya dan setiap mesin kadang-kadang berbeda-beda dibawah ini dari pabrik ada yang dapat 06 ada yang dapat 05 ada yang dapat 08 gitu masih sama nah ring ini berfungsi jika masang kertasnya ya terlalu mepet atau bagian dalamnya sini yang udah ada ring tembaganya ini lama-lama sudah kegerus nih itu kan berarti ini lebih mepet lagi butuh ring yang lebih tebel kan kamu tinggal beli ada Oh tuh Ano tadi meramai jadi ngerti konek maksudnya cerita ini orang-orang ini orang luhu takpun yuk lebih pimpin wih ya ya udah pasang tapi banyak artinya tapi banter kok itu saya tadi mau ngomong itu saya mau ngomong itu jadi kadang-kadang motor yang ketemu kenceng itu sederhana terlalu ekstrim malah jadi enggak karu-karuan tapi benar juga ini saya tadi sederhana banyak orang Suzuki itu susuki apa motor ini mesin yang aku mungkin awet awet karena pesia padahalnya bagus-bagus semua padahalnya bagus kalau saya bilang mungkin banyak yang tidak suka Suzuki karena perbandingan dengan Yamaha Yamaha seberpatnya mudah, murah mauris ini juga murah coba kamu main Suzuki dari mulai pistonnya mahal pistonnya mahal ya apalagi gigi rasionya keras tapi kamu lihat odong-odong dihalun-halun pakainya Suzuki pakainya Suzuki tidak pakai Yamaha kristal kristal tornado kuat banget itu buat narik odong-odong panjang sepur-sepuran pakai Suzuki tidak pakai Yamaha kenapa? dia kuat apinya kecil saja nyala saja terus coba yang apinya kecil brebutlah dinginilah dingin itulah tapi kenapa? boros nah ini boros nah karena borosnya itulah yang membuat dia awet tapi ini pak yang saya saya ketahui motor mesin patria yang buatan kita itu yang kita yang paling baru itu lebih boros lomba bayu yuk yuk Malaysia ya kakaknya lebih boros dikarenakan dia kakaknya lebih gede apa ngaruh pak? ngaruh lah oh apa yang membedakan yuk dan lomba kalau saya baca diameter piston sama gemblung sama perantima yang membedakan itu pengapian 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 pengaruh pengapian pastilah menghasilkan daya kuda yang lebih besar ini pencengi oh CDI-nya beda jauh harganya kok bagus ini iya 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 ck ya ada cdi oke berarti diganti cdi doang udah gak kamu pernah lihat iklan BRT apa enggak benar beli CDI BRT ya tenaga bertambah tarikan lebih endeng gitu ya bensin lebih irit gitu ya logika aneh masa CD racing bensin jadi irit gitu sebenarnya bukan irit apa ya sesuai dengan larinya larinya lebih kenceng bensinnya sebenarnya lebih boros karena kamu makanya kenceng-kenceng cuman kan kamu cepet nyampe nah itu mungkin teman-teman juga apa bedanya motor standar motor standar motor standar motor 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 paham sabar itu semakin makanan yang banyak ya logik kalau larinya lebih cepet yang minumnya lebih banyak tapi saya bisa rokok motornya enak kenceng tapi ini bisa yaitu kamu ngelubah sistem pengapian kamu ngelubah sistem ban bakar injeksi tidak ada bensin yang terbuang percuma semua yang bensin keluar karena semprot makanya itu mobil diesel itu ini injeksi di tangen donjeng terus jadi sekarang bikin guys bikin videonya begini ngambil kerja ngobrol ngobrol saya lupa semisal ini buat temen-temen kayak ya belum pernah mokat seandainya pokoknya bisa masanya selain sambil belajar selain saya besering nonton YouTube oh ini enggak tahu cara masangnya ya nonton YouTube nonton asusnya yang yang lain yang bikin konten yang pas lagi saya butuh nanti bermanfaat juga nih iya cuman kan yang saya butuh informasi jadi kadang-kadang tak sekip-sekip ya aku butuhnya infonya top gitu caranya top cara nonton tempatnya itu masukin giginya tuh itu kalau dari pendapat pebor sistemnya sistemnya ini black singa sekali ini as persneleng as persneleng ini cakarnya untuk menggerakkan si kunci tebay lah su untuk menggerakkan si gigi bintang itu biasanya motor lain itu kan si as persneleng langsung ke takar tapi ini dari as persneleng ngeling dulu ke sini baru ke sini sehingga spellengnya itu banyak kalau satria itu kan spellengnya banyak yang kedua bintangannya itu terlalu tajam terlalu apa ya runcing terlalu runcing oh ras tapi kenapa kok enggak dibikin yang set ini kan tinggi banget jadi keras lho gelak baru masuk situ kenapa kok dibuat gitu bisa diendengin timodip apa segala macam Hai Bisa tuh perannya Bapak pernah gimana contoh bener Suzuki kalau dimodip macam-macam kamu enggak tahu malah mungkin secara logika ini loginya begini terus dimodip rontok contoh lah Suzuki Smash yang sering dibahas giginya ngemis 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 dari baru keluar dari pabrik ngemis ya terus dipakai kamu bertahun-tahun tiba-tiba jadi ngemis terus kamu pakai solusi solusi ini 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 sebenarnya apa kembalikan ke kondisi baru lagi semuanya enggak ngemis oh Nah berapa ganti monitor udah pernah cerita bisa cerita berarti kan berangin nah nah itu kalau masalah seperti biasanya yang perlu diperhatikan karena mungis-miskis itu bagian mana nih di bagian ini nih cakarnya dia pokoknya benda yang kayak gini lah begitu kamu bongkar sistem terus neleng apa saja sih satu giginya dua cakarnya ketiga ringnya ketik keempat snap ringnya kelima as cakarnya itu karya keenam ini nih cakar yang buat ayo train gula-gula ini pernya pernya untuk baliknya kurang cepet jadi terlalu lemes jadi kadang-kadang jadi ngemis ini kan namanya per dia dipakai terus ya ya lama-lama kendor ya kamu tahu tempe tempe bolak-balik dipakai juga log lecek ngerti warna lecek orang ngerti tempe semua yang sering bergesek sering berputar sering bersinggungan pasti habis kalau suruh langsung nembak itu ya saya nggak berani harus lihat semua Yes tapi solusi pertama dari luar dulu oke ini balancer yang saya pasang standar di sini aslinya dia udah dimakan abis disini iya jadi karena ini dipakai harian dan magnet juga sudah bobotnya dikecilin saya khawatir kurang torsi pada saat ini motor mau dibawa pacaran sama yang punya sehingga saya biarkan standar saya ganti saya yang sanggat Hai apa-apa korga pakai sistem masih tidak pakai yang apa-apa sih itu menengah yang standar-standar standar-standar kekisnya jalan-standar korsi tadi ya Iya eh sekarang logika gini nah bro kenapa saatnya balancernya berat banget dari pabrik pasti karena ada sesuatu terus kamu biasa main Yamaha yang enggak ada balancernya sama sekali terus satria diaplikasikan balancernya kecilin sekecil mungkin apa terus jadi dari pabrik sudah dihitung segitu keluar datanya berapa-berapa-berapa HPnya berapa torsinya berapa sama kamu dimodif disamakan sama motor lain yang notabene pengapian beda setruk beda bobot krekas beda rasio beda mogar wetototek hmm ya ya berarti kebayang Pak kalau semisal sumpah saya saya main road race di vis-air begini modifnya di satria begitu berbeda di vis-air yang banyak-banyak di satria agak banyak gitu misalnya atau ke sebaliknya gitu di vis-air kompresinya harus segini di satria jangan segini tinggi-tinggi nggak bisa gitu karena dari pabriknya aja kompresinya low banget contoh-contoh ini contoh lah vis-air 7,0 satria hanya 5,5,8 dari vis-air dirubah 7,4 satria kamu berubah jadi 7,4 nggak bisa gitu loh ya mungkin ada yang udah ngerti ya ini apa yang saya omongin mungkin ada yang nggak ngerti tapi bagi yang ngerti ya coba ya bener bok iya tapi maning aja gue Hai penuh berkodik motor tuh ada sebarang ciregian-ciregian kamu harus tahu fungsinya dulu mau buat apa kalau gunanya milu-milu pasal motor pantar alah enak kita kesehatan temi otor-otor banteng jalan-jalan iya upek kok bener lu ngadino ini pendatang baru di Belantika musik Indonesia jemennya masuk itu kan magnetnya udah diringanin ya wak maksudnya kan udah bukan standar pabriknya ya abang ininya enggak disesuaikan mak berat takutnya apa ya abot sebelah dengan visi yang sebelahnya magnetnya sebelahnya ke balanserai ngomong itu maksudnya modern gue ya tiga magnetnya gede sebelahnya ke balanserai ngomong apa kok dibandingannya supra-supra gue lu makanya nonton ya gini lah jadi orang itu jangan terlalu ekstrim nah itu masuk satria magnetnya bobotnya sekilo balansernya bobotnya sekilo berapa total 2 kilo 2 kilo sekarang magnetnya diganti 500 gram pasti RPMnya lebih cepat teriak betul tetapi kehilangan torsi betul paham paham sudah tahu kehilangan torsi kok balansernya kamu mengentengin lagi tambah hilang torsinya itu yang dimaksud seimbang itu itu bagus 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 tapi orang Melayu orang Melayu orang 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 ini belum dipasang pantesan tadi aku masuknya blok sek gitu yang gara-gara Masalah ini lho gampang bongkar maning, ya tau. Yang penting kamu sudah cerita, penonton sudah. Jadi sudah dibawa cerita sama kamu. Oh iya, begitu ya. Oh iya, begitu ya. Paham? Paham, Pak. Tadi kamu sudah nonton semua, saya ngerakitnya kayak apa. Masalah lupa. Lah! Masang mesin, karena kalau syutingnya goblok, kalau jawab pertanyaannya kue. Bukh lo. Lagi yang lucu, yang kayaknya yang lucu. Orang mutu, Pak. Brian, banjar negara kayak goblok, paham, kayak nggak dino. Iya, gitu. Orang mau buka taluk sih. Apa yang buka taluk? Tadi pokoknya sarang lemnya kayak aku tadi. Ya, jangan di... Sret. Wak, 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 jijih ini, koreng. Gila, aku sudah koreng. Makanya, kalau ada orang yang... Misal, gini nih, ini, 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 sudah dilem. Ya, udah, ya. Nanti pada saat dia dipres, kan dia melebar sendiri, no. Ya, nggak usah di... Kayak gini, kayak gini, kan. Kamu itu usil. Kecuali, ya. Misalnya, kayak gini, anak boroknya kayak gini, ya. Nah, kan nggak mungkin kamu taruh salep aja gitu, Mbak. Pasti kan begini-gini, ini, 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 nah. Boroknya. Ya, nak. Nanti ya, boroknya. Jadi ini bukan koreng. Oke. Borok. Borok. Terus, apalagi ya. Ya, yaudahlah intinya itu. Ya, seperti itu ya. Ambil, ambil obeng. Obeng, no. Obeng, deh. Seti kapalnya itu, ya. Itu tutup, gitu. Mening-mending ya, no. Aku ngomongin, no. Iya, pasti. Bakal, ya, sutik kan sampe, cakem, no. Bakal gue ramai, ya, no. Iya, iya. Lanjut, ya, no. Wih, lah, pepeh, nih. Uli mongkar, pepeh. Aik, gue mau ngomongkar. Ya, lanjutin, no. Oke, gue jalan, no. Jalan, ini dipateni baik. Cuting, gue dulangi mani, gublok mani, nah. Ya, gue mau ngomongin, no. Oke, guys. Terima kasih yang udah nonton sampe akhirnya. Sampe akhirnya magel. Terima kasih yang ketinggalan, sih, Pak. Apa, 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 apa. Ya, orang itu, 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 itu. Nggak ada ini. Ya, channel, sing. Serampung, gitu. Orang dipasang, bubar film yang ini, lah. Gitu, nang-nang-nang. Sumpah. Ya, wis, lah. Ya, wis, no. Tunggu, dong. Goblok banget. Makanya, aku tadi kan ngomong. Video ini bukan tutorialnya, bukan tips caranya, apa. Filmnya aja. Ya, wis. Terima kasih. Sekian dulu. Sampai ketemu lagi.